Pemotongan anggaran di Kemen Riset Dikti Pemotongan anggaran di Kemenitian Riset Dikti juga akan sangat berpengaruh terhadap dalam tangan peti kualitas hasil pendidikan di perguruan tinggi. Nah, pengurahan itu pasti berdampak juga pada nilai penelitiannya. Yang selama ini saja, yang normatif, yang sama saja, itu sudah kecil sekali. Penelitian itu kecil sekali. Apalagi dipotong. Terus apa yang kita harapkan dari sana. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Layla Istiani mengatakan Komisi 10 DPR konsisten mendorong pemerintah untuk tidak melakukan pemotongan pada anggaran Dikti karena tentunya akan mempengaruhi kelangsungan belajar mengajar di kampus. Istiana menambahkan anggaran untuk pendidikan tinggi terbilang kecil dan tidak mencukupi kelangsungan kegiatan di kampus. Untuk Kemen Ristek Dikti ini hanya 1,9. Nah, nanti kami akan pertahankan. 1,9 itu dipotongnya itu tidak boleh hal-hal yang berhubungan dengan mahasiswa, baik itu BOPTN, beasiswa, entah itu PPA, bidikmis, dan lain-lain, dan juga kelangsungan belajar mengajar di kampus. Terima kasih telah menonton!